Langkah Prabowo-Subianto di karjah global semakin mengerucut pada kesimpulan bahwa Indonesia akan semakin diperhitungkan dan mempunyai posisi strategis baik dalam hubungan regional maupun secara multiregional. Ini terlihat dari aktifnya Prabowo-Subianto melakukan lawatan ke berbagai negara baik Eropa, Asia dan Timur Tengah. Sejak ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo-Subianto telah melakukan 11 kali lawatan ke luar negeri dan bertemu dengan pemimpin negara yang berpengaruh. Di kawasan Asia dan Asia Timur, Prabowo bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Di kawasan Timur Tengah, Prabowo bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab UEA, Syekh Muhammad Syed bin Nahyan, dan Raja Jordania Abdullah II. Sedangkan di Eropa, Prabowo-Subianto berdialog dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Serbia Alexander Foukik, dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Berbagai lawatan Prabowo ini, dinilai banyak pihak sebagai upaya membangun relasi global, untuk menjadikan posisi Indonesia menjadi penting dan strategis di dunia. Kompas dalam laporan utamanya mengatakan, kunjungan Presiden terpilih Prabowo ke berbagai negara itu, untuk membangun relasi strategis di kancah global. Selain mencari dukungan demi pemenuhan kepentingan dan stabilitas nasional, juga dilakukan lantaran Prabowo ingin bersikap lebih aktif dalam pergaulan dunia. Sambutan terhadap Prabowo dari kepala-kepala negara, berpengaruh juga memperlihatkan Prabowo. Meski belum dilantik, namun sudah dianggap sebagai pemimpin yang akan membawa Indonesia mempunyai peran signifikan dalam percaturan global. Ramai diberitakan bagaimana Prabowo diperlakukan seperti layaknya seorang Presiden yang harus diperhitungkan. Prabowo dianggap tidak hanya akan menjadi pemimpin Indonesia, tapi juga akan menjadi salah satu tokoh yang akan memimpin kawasan, terutama di kawasan Asia dan khususnya di Asia Tenggara. Prabowo Subianto sendiri berkali-kali mengatakan, baik dalam kampanye maupun setelah terpilih sebagai Presiden, bahwa menjaga keamanan dan kestabilitas di kawasan regional seperti Asia Tenggara adalah salah satu pekerjaan yang akan dilakukan pemerintahannya kelak. Dalam konteks pergaulan internasional, Prabowo tidak akan mengalami kesulitan, karena sejak kecil Prabowo biasa hidup berpindah negara dan telah bersentuhan dengan pergaulan internasional. Itu sebabnya, Prabowo terlihat penuh percaya diri dan tidak merasa sungkan untuk berhadapan dengan tokoh-tokoh pemimpin dunia. Prabowo bahkan lebih menekankan kerendahan hati, sehingga beberapa kali sikap personalnya dalam interaksi dengan pemimpin dunia dipuji banyak kalangan. Salah satunya saat Prabowo merasa sungkan diantar Presiden Turki Erdogan, sampai ke pintu mobil seusai pertemuan kedua tokoh tersebut. Dengan modal personal yang cukup kuat, serta berlatar belakang militer serta ketua umum partai politik dan peraih suara lebih dari 50% pada pemilu lalu, kepemimpinan Prabowo mempunyai modal kuat untuk disegani, tidak hanya di kawasan regional, tapi juga di kancah global. Men of our time.